Hai Sobat, saya Taga dari channel Sobat Akutansi Indonesia Berbagi tips dan informasi menarik perhal dunia akutansi di Indonesia Oke, pada video pertama ini kita akan membahas tentang Belajar software hotel untuk permula part 1 Yap, part 1 Ini masih ada kelanjutannya, jadi make sure kalian harus subscribe channel ini Oke, tanpa basa-basi lagi Pada video kali ini kita akan bagi menjadi 2 bagian Bagian pertama, yaitu alasan mengapa sih kita harus memakai software Dan yang kedua, tips untuk memilih software Alasan kita harus memakai software Utamanya untuk hotel kan ya Alasan yang pertama itu adalah untuk memperlancar usaha Anda Maksudnya, pasti mikir kan Jadi gini, bayangkan hotel Hotel itu kan pasti akutansinya kompleks Jadi apabila kita masih menggunakan cara-cara yang manual Bisa dibayangkan betapa susahnya itu nanti Bayangkan jika nanti owner meminta laporan ARR Mungkin profit and loss Apakah yakin bisa untuk menghasilkannya dengan cepat? Hal ini pasti akan berbeda jika kita menggunakan software Karena dengan software, laporan-laporan tadi Itu akan bisa dicetak dengan lebih cepat Dan bisa dipertanggungjawabkan datanya Untuk alasan kedua, yaitu meminimalisir kecurangan Kecurangan Maksudnya kecurangan apa? Kecurangan disini bisa terjadi dalam dua hal Yang pertama, kecurangan dalam pembuatan laporan Bukan bermaksud untuk seudun atau berburuk sangka Tapi apabila kita masih menul Risiko terjadinya kecurangan dalam hal pelaporan Itu sangat-sangat besar Dan hotel Dengan sebegitu banyak divisinya Hal itu akan terkesan riskan sekali Kalau kita memang hanya menggunakan manual Tapi kalau kita menggunakan software Hal itu akan sangat-sangat bisa kita minimalisir Why? Karena dengan menggunakan software Semua transaksi akan tercatat Akan tervalidasi Dan akan bisa dipertanggungjawabkan Kemudian kecurangan kedua Yaitu kecurangan menggunakan room Mungkin beberapa dari teman sekalian Sobat sekalian masih bingung Apa sih kecurangan room? Jadi begini Kalau di hotel manual Ketika kita tidak menggunakan sistem Maka akan ada kemungkinan Oknum-oknum yang akan men-check-in-kan tamu Tanpa tercatat Dan hal ini lazim terjadi Banyak lebih tepatnya Tapi ketika kita menggunakan software Hal ini akan sangat sulit terjadi Karena apa? Sebagian besar software hotel Itu pasti sudah bekerja sama dengan vendor Vendor punya dia pintu, lift Dimana setiap kita tap Atau kita masuk ke kamar Data itu akan ter-record Dan akan bisa dipertanggungjawabkan semuanya Dan alasan ketiga Kenapa kita harus memakai software hotel? Yaitu untuk meningkatkan prestis Terkesan simpel sebenarnya Meningkatkan prestis Tapi Pak Sobat pernah bayangkan Ketika Sobat datang ke sebuah hotel Kemudian Sobat melihat Staff front office-nya Menulis bill Dengan tangan Atau mesin ketip Bagaimana perasaan Sobat sekalian? Pasti langsung Underestimate kan? Hotel apa ini? Meskipun kita belum tahu Service di dalamnya seperti apa Mungkin saja service-nya bagus Hanya saja di front office-nya Masih manual Tapi beda Ketika kita sudah menggunakan software Ketika kita check-in Bill yang dicetak Sudah menggunakan komputer Sudah futuristik Nah, pasti Mindset dari tamu Sudah berbeda Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Tips memilih software hotel Yang pertama Kita harus memilih vendor Vendor sendiri Bisa kita bagi menjadi dua Yang pertama adalah Vendor yang bergerak secara Vendor atau sendiri Perorangan Dan yang kedua Tim atau sebuah perusahaan Keduanya punya Kelebihan dan kekurangan Masih-masih sih Mungkin dari sisi Untuk yang single factor Fiturnya mungkin jauh lebih lengkap Dan lebih bisa menyesuaikan Dengan hotel kita Tapi Sisi buruknya Adalah Nanti dikita after sale Jadi segi dari perawatan Maintenance Itu mungkin akan Sedikit mengganggu Dan sedikit susah Berbeda dengan tim atau perusahaan Mungkin dari segi fitur Fiturnya sudah Sudah jadi Dan mungkin ada penyesuaian Tentang SOP dari hotel kita Namun Sisi positif dari Vendor yang sudah berbentuk perusahaan Adalah dari segi after sale Jadi Untuk maintenance Perawatan Kemudian ketika kita mengalami masalah Akan jauh lebih mudah Untuk dihubungi Jadi saran saya Pilihlah Software hotel Yang Dari Vendor Vendor Tim atau perusahaan Oke Tips yang kedua Perhatikan biaya Serta metode pembayarannya Untuk software hotel Itu ada dua hal Dua hal tersebut Dari segi biaya Dan metode pembayarannya Jadi Ada software hotel Yang sifatnya itu Sewa Entah itu sewa bulanan Entah itu sewa tahunan Yang pasti sistemnya sewa Dan yang kedua adalah Sistem sekali beli Sama seperti Tips memilih vendor Yang kita bahas sebelumnya Ada kelebihan dan kekurangan Dari Dua cara pembayaran ini Mungkin Untuk pembayaran secara sewa Jatuhnya lebih murah Terkesan Tanda putih Terkesan lebih murah Namun hal itu akan Kontinu kita keluarkan Entah itu tiap bulan Entah itu tiap tahun Ketika kondisi normal Mungkin hal itu Bukan menjadi sebuah masalah Tapi Bayangkan ketika saat ini Ketika saat Ada pandemi seperti ini Dimana Sektor pariwisata Sedang Terpuru Bagaimana Apakah itu bukan Menjadi sebuah beban Dimana kita Tidak mendapatkan tamu Tidak ada income Okupansinya turun Namun kita tetap Harus membayar sewa Pikirkan itu Untuk metode yang kedua Adalah sekali bayar Jadi Hanya membeli software Kemudian Mungkin ada Baya cuma Baya maintenance saja Kekurangannya Untuk penularan di awal Itu jelas lebih besar Biasanya jauh lebih besar Jadi kita membeli software Di awal Mungkin jauh lebih besar Tapi ketika itu Kita anggap sebagai Sebuah investasi Mungkin tidak menjadi masalah Kelebihannya Ya udah Kita hanya keluarkan Kelebihannya ke depan itu saja Mungkin untuk maintenance Ada kerintilan yang mungkin kecil-kecil Untuk tips yang ketiga Yaitu Perhatikan after salesnya Hotel Itu pastikan berlanjut kan Usahanya pasti berlanjut Jadi pastikan Software yang kita pilih Itu memiliki Sistem supporting yang bagus Jadi ketika nanti kita ada Mungkin Peremajaan dari SDM-nya Ketika nanti butuh training ulang Atau bagaimana Ada kesusahan atau apa Pastikan Pendular yang kita pilih tadi Itu memiliki supporting yang bagus Karena kalau tidak Ya Itu akan menjadi kesusahan kita sendiri Oke Cukup untuk pengantarnya Sekarang kita akan fokus pada penjelasan teknis Dan pada materi Belajar software hotel Untuk pemula ini Kita akan menggunakan software Armadillo Hotel Kenapa Armadillo Hotel? Alasan yang pasti Karena program Armadillo Hotel Merupakan salah satu program Yang sudah lulus Dari kualifikasi software Yang telah kita bahas di video sebelumnya Dari mulai Harga yang ramah di kantong After sale yang bagus Serta pengoperasian yang sangat mudah Jadi Tanpa bahasa-bahasa lagi Kita akan langsung kepada Materi intinya Let's get started Untuk langkah awal Kita langsung akses saja Ke halaman Systemhotel.id Dari browser Sobat akutansi sekalian Oke Pada halaman awal Systemhotel.id Langsung saja kita klik Redownload Seperti yang ada di video berikut Nah Pada halaman redownload nanti Akan ada 4 produk Jadi mulai back office Front office Mobile report Dan Untuk resto Nanti sobat akutansi pilih saja yang armadillo hotel Atau armadillo front office nya saja Klik read more Nah kita akan masuk ke halaman armadillo front office hotel system Scroll saja ke bawah Sampai menemukan tombol download Oke Kalau sudah ketemu Kita klik saja download Make sure sobat akutansi Ingat Lokasi dimana download Jangan sampai kita download Nanti kita lupa lokasinya Dari mana Kalau ini secara default Ada di folder download Langsung kita Langsung kita buka saja foldernya Kita install seperti biasa Bisa pakai double click Ataupun Klik kanan Tan as administrator Seperti yang saya lakukan Sama saja sebenarnya Dua cara tersebut Juga sama-sama bisa dilakukan Tergantung preferensi Kita klik run away Proses instalasinya Kita next Kita pilih accept Dan untuk terms condition nya Pastikan lokasi instalasinya Kalau sudah tinggal install Tidak butuh waktu lama Untuk melakukan Instalasi program Armadillo hotel ini Kita tunggu saja Untuk proses instalasinya Oke Ini sudah Maka akan secara otomatis Akan terbuat shortcut Pada desktop Sobat akutansi Kita langsung saja Masuk ke desktop Nah itu ada Umu Armadillo hotel Langsung kita buka saja Nah ini adalah pada halaman awal Karena kita masih trial Kita klik login disini Untuk username dan password Secara default Kita pilih admin Admin Huruf kecil semuanya Kita klik ok Dan ini adalah halaman Armadillo hotel So thank you for watching Jangan lupa subscribe Dan like channel ini Sekalian aktifkan notifikasinya ya Bye Keep watch Jangan lupa like Terima kasih.